Nyari kerja susah? Nah ini pertanyaan yang memang selama ini banyak dipertanyakan. Sebenarnya ada yang salah dengan mencet masyarakat kita. Sebenarnya pekerjaan itu tersedia di mana-mana. Pekerjaan itu banyak sekali ya. Bahkan di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, lawangan pekerjaan yang ditempel. Nah ini yang mau saya luruskan. Nyari kerja kok susah ya? Sebenarnya nggak susah kalau teman-teman mau mencari ya. Bahkan saya itu sehari itu bisa sampai 5-10 lawangan pekerjaan. Cuman begini sistemnya. Di era pandemi sekarang itu banyak sekali lawangan-lawangan pekerjaan. Itu yang bisa memberikan gaji yang sangat kecil sekali. Ya paling sekitar 1.800.000 ya sampai 2.500.000 ya. Kalau teman-teman nggak percaya, kemudian teman-teman buka OLX ya. Nah itu di OLX banyak sekali lawangan-lawangan pekerjaan ya. Yang kedua ya biasanya kalau lawangan-lawangan pekerjaan zaman sekarang itu kebanyakan dibutuhkannya ada kualifikasi ya. Ada kriteria misalnya kebanyakan wanita misalnya. Yang ketiga ya umurnya masih di bawah 30 tahun ya. Seperti itu jadi sulit juga sih sebenarnya. Kalau teman-teman mau nyari yang gajinya UMR atau sesuai dengan kemampuan itu sangat sulit sekali ya. Bahkan sekarang itu kalau lawangan pekerjaan kebanyakan itu wanita. Paling untuk laki-laki paling kalau nggak sales ya kurir. Kalau nggak OB ya security. Paling juga wajib online kan seperti itu. Atau kalau teman-teman mau kreatif paling juga buka usaha kecil-kecilan ya seperti itu. Nah yang ketiga itu biasanya longan-longan pekerjaan yang terdaftar itu membutuhkan keahlian atau skill ya. Kalau teman-teman buka job street ataupun di tempat-tempat pekerjaan lainnya itu biasanya kalau nggak komputer. Atau kalau nggak ya bahasa Inggris ya. Seperti itu biasanya skillnya. Ya kalau misalnya nggak memiliki skill seperti ini ya. Paling ada skill-skill umum misalnya memiliki sepeda motor, memiliki simse dan lain sebagainya. Jadi mindset teman-teman itu harus rubah ya. Sebenarnya bukan tidak ada pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan tapi sulit untuk mencari pekerjaan yang gajinya sepadan. Nah seperti itu. Makan banyak sekali sarjanya-sarjanya yang masih menjadi pengangguran. Lebih ke jadi driver online. Nah seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton.